Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minal aydin wal faizin Mohon maaf lahir batin mbak ya Iya mbak sami-sami Mohon lahir batin juga Iya Gimana masih sama-masih kan Aman tentram sentosa Alhamdulillah masih Suami aman Ini kemarin kan dia baru pulang dari Cina Terus dia itu persyaratan dia Udah lengkap terus dia bilang Kamu kapan mau Ini mau Ngelengkapin sulat-sulatmu Itu kan kamu tinggal Terjemahin itu aja katanya gitu Nah itu fisiknya dimana sekarang fisiknya Ada di saya Ada di sampean Iya Kan suruh ngatiin itu sama dia Siap-siap Berarti tinggal diterjemahin aja kan Translate dalam bentuk bahasa Inggris Iya Diteranslate terus harus ada cap apa gitu Waktu itu kan pernah tak bawa ke Itu ke yang si Sakwa asatin itu Ini harus yang ada cap dan tantangan resmi gitu Siap-siap Apa dari pengacara Apa dari KCRI gitu Siap-siap 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 Sampean bisa scan Itu dokumen Caranya Di scan Di scan Sampean datang ke tempat tukang fotokopi Atau fotomax Kenapa Oh Terus Habis itu di scan Atau kalau enggak Sampean kalau ada waktu Pas libur Kita ketemuan Sambil Sampean bawa dokumennya Kayak gitu Juga bisa Kayak gitu Supaya biar agak lebih jelas Perjalanan Sampean mau menikah di Hongkong Kayak gitu Oh iya Ya kan kalau menurut nih mbak Saya kos duit nih Kalau sampean naik MTR Keluar exit C Kinta Oh Oh iya nanti-nanti Jumat depan mungkin saya liburkan Baru kemarin Jumat depan mungkin saya kos itu kok Berarti liburnya setiap hari Jumat mbak Iya Oh Kalau Jumatan sampeannya Oh Kalau ini Senen Senen ini Siap Ini kan tanggal Sarah Iya tanggal 1 Kebetulan saya off Saya libur Jadi banyak waktu Terus Kalau seandainya Sampean ada waktu Sampean Bawa dokumen Kalau pas ketemu ada Tempat tukang foto Foto Mbak Kayak gitu loh mbak ya Nah itu Minta untuk di scan Terus total Kelihatan jelas total Kayak gitu Terus nanti Biar Oh minta di scan gitu Bahasanya Scan Itu jangan di ngkok-ngkok Mbak ikut dokumennya Iya ini karena Karena kemarin kan Ditaruh disana itu Di rumah Ya itu kan Asal ditaruh aja gitu Nanti tak buka lagi Dokumen penting ya mbak Jangan di ngkok-ngkok Harus kenceng-kenting Terus tidak boleh dilaminating Hongkong gak pake laminating Tentang Halo mbak putus-putus Oh putus-putus Ya ya Sekarang 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 jelas Oke Jadi Kalau pas seandainya Ketemu ya Ada fotomek Kayak gitu Sampai nanti Berscan Kayak gitu Terus Yang diperlukan Sebenernya Ini kan persyaratan Nanti kalau Sampai mau nikah Kayak gitu kan Di KUA nya Yang nikah dulu Maksudnya yang nikah dulu Nanti kan Kelanjutannya Nanti lagi bisa diurus Sampai gak mau sekalian Toh Daripada Bulat balik Oh ya Kalau sekalian Apalagi nanti Setelah ini kan Kalau syarat yang nikahnya Dia bilang ini Butuh buat persyaratan Nanti kalau Misalnya apa yang perlu Dispersiapkan Oke Yang perlu ditranslate Itu E-KTP Sampean KK Akte Dan Surat janda E-Jandanya gak ada ya Karena kematian ini ya Surat jandanya gak ada Berarti kematian ini Berarti E-KTP KK Akte Itu aja Tiga Oh kakak Kalau E-KTP itu Kan Pengaruh gak Kontrakerja sama alamat Yang di-KTP itu Itu gak ini Gak sama Gak begitu pengaruh Saya rasa Nanti bikin surat pernyataan aja Itu Apa Alamatnya yang sekarang Pindah disini Atau apa Bikin pernyataan Kayak gitu Sampean mau pakai alamat Yang mana Kayak gitu Yang penting Oh ya nanti Saya minta dulu Dikirim itu dulu Nanti Apa Itu Yang E-KK Sama Akte Sama KTP Ada di saya KTP KTP Kupanya KTP Berlaku Seumur Hidup Elektronik KTP E-KTP Sepertinya Apa statusnya Janda Menikah Ceremati Berarti Tinggal Di-translate Terus Yang di Indonesia KK Sama Aktenya Minta Untuk Di-scam Sebelum Dikirim Oh ya Oh ya Oke Siap Nanti Pak Suruh Anakku Bikin Banyakan Siap Jadi biar Sampaian Sekalian Proses Jalannya Lancar Gitu Tinggal Tinggal Nanti Kekurangannya Tinggal Ngelengkapin Nggak Begitu Kebanyakan Jadi Sampai Nikahnya Cepat Nanti Proses KTP Nya Juga Insyaallah Cepat Lancar Oh berarti Saya Nunggu Sekalian Itu Sekalian Itu Sekali Langsung Bisa Kok Ini Yang Kedepan Ripat Nampak Kalau Sken Fisik Fisiknya Nanti Dikirim Ke Hongkong Sampai Bawa Cuma Sebelum Dikirim Ke Hongkong Minta Tolong Anak Sampai Nanti Untuk Di Sken Kek Gitu Soalnya Untuk Translate Nanti Kan Kita Butuh Yang Sken Tapi Harus Jelas Biasanya Kan Kalau Enggak Diperhatikan Kan Potol Kayak Gitu Mbak Kan Keputus Kayak Gitu Kan Dan Itu Kita Harus Cek Lagi Kalau Udah Oke Fix Bisa Proses Baru Nanti Kita Bantu Proses Untuk Translate Kayak Gitu Oke Siap Siap Nanti Kalau Ini Maksudnya Kalau Senin Ini Bisa Libur Kalau Enggak Nanti Yang Tanggal 26 Itu Ya Mbak Siap Karena Karena Modelnya Aneh Itu Orangnya Modelnya Aneh Nanti Sama Datang Sama Calon Suami Bule Libur Mbak Mesti Aneh Majikannya Apa Bojone Enggak Majikanku Ini Kalau Libur Itu Kan Yang Tenggal Merah Tenggal Merah Itu Kadang Diganti Hari Begitu Sabar Mbak Mbak Kedepannya Lebih 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 Benak Sampai Sabar Amin Kayak Gitu Kalau Bisa Diminta Soalnya Pas Kebetulan Saya Tanggal Satu Libur Oh Mbak Siap Dicoba Dulu Biar Nanti Sampai Cepat Untuk Proses Untuk Melanjutkan Kepermikahan Berikutnya Kayak Gitu Ya Berarti Nanti Sampai 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 Diri Itu Nanti Dia Kan Kerja Oh Gitu Jadi Ngobrolnya Enak Soalnya Bojoku Kan Gak Begitu Bisa Bahasa Kantones Kalau Ngobrol Itu Kan Gak Nyambung Tapi Kalau Sampai 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 Kalau sudah Scan Nanti Kirim BA Ke Saya Kayak Gitu Ya Kita Coba Cross Cek Oke Makasih Sampai Bye Bye Semakin banyak yang mau menikah di Hong Kong Bagaimana dengan teman-teman semuanya Apakah masih ingin menjanda di perantauan Atau menentukan jodohnya di Hong Kong Atau ingin kembali tetap cinta Indonesia Semuanya kita kembalikan kepada pilihan kita masing-masing Mudah-mudahan yang menjanda segera dapat jodoh Yang benar-benar bisa menjadi imam yang baik Mengayomi keluarga Terus menentramkan hati istrinya Kayak gitu ya Sun sangat sudah mendengarkan Semoga teman-teman semuanya Yang lagi punya masalah Segera dipermudah Dan selalu diberi Kelancaran receki yang berkah-barukah Sun sangat sudah mendengarkan Dan see you in the next video Bye